Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kita berjumpa lagi di video Asia Farm Channel Video yang Membahas tentang Kegiatan saya Keluarga saya Dan juga mungkin Salah satunya pekerjaan saya Kita akan membahas Kembali Tentang Masalah kain Yang sering masalah kain muncul Di gudang Banyak sekali Beberapa faktor Khususnya mungkin Yang sering terjadi Dari Jenis kain Gramasi Terus juga benang Nah Disini saya akan Sedikit Membahas Tentang Gramasi Mungkin Kemarin Ada persoalan Persoalan yang Gramasi Itu tidak sesuai Permintaan Nah dari situ Nah dari situ mungkin saya akan Membahas sedikit ya Tentang Gramasi itu sendiri Jadi Gramasi Harus Benar-benar Dicek Yaitu dari segi YL ya Ataupun dari Setelan mesinnya Dari rajin Nah disini Sangat berpengaruh sekali Dimana Gramasi ini Sangat penting ya Sesuai Atau tidak sesuai Itu tergantung Dari Gray nya Makanya disini Kita harus Benar-benar Ekstrak Dalam Pengelolaan Gray Mungkin saja Dari Produksi Juga Tidak Menutup Kemungkinan Menutup Kemungkinan Untuk terjadinya Tidak sesuai Di Gramasi Nah disini Saya akan Mungkin berbagi Cerita Ataupun Pengalaman ya Tentang masalah Gramasi Jadi Gramasi ini Sangat Penting Untuk Kita Bahas ya Khususnya Untuk Bagian Gudang Atau Warehouse Di Gudang Gray Nah Ayo Kita Bahas Langsung Aja ya Jadi Gramasi itu Ada yang namanya YL ya Atau Benang panjang Nah disini Dari YL sendiri Itu telah Ditentukan Berapa YL nya Nah itu Berapa Gramasinya Terus Mesinnya Gap Mesin Juga Bisa Menentukan Hasil Dari Produksi Masalah Gramasi Dan Lebar Nah Untuk itu Kita harus Juga Jeli Ya Untuk Mengakali Ya Ataupun Mencari Solusi Supaya Produksi Itu Bisa Sesuai Dengan Yang Diharapkan Oleh Pelanggan Dari Situlah Kita harus Benar-benar Menyesuaikan Apa Yang Diinginkan Pelanggan Ya Kadang-kadang Pelanggan Juga Mungkin Kalau Lagi Rame Itu Kadang-kadang Itu Gak Gak Sedikit Lebih Ataupun Kurang Itu Gak Dipermasalahkan Justru Disini Yang Telat Lagi Gak Stabil Gak Stabil Nah Disini Juga Harus Kita Cermati Gak Stabil Disini Maksudnya Pembelian Atau Penjualan Itu Dari Masyarakat Khususnya Yang Membutuhkan Bahan Kain Seperti Mungkin Untuk Baju Ataupun Untuk Yang Lainnya Itu Sangat Terpengaruh Terhadap Produktivitas Atau Kuantiti Kain Kain Sendiri Ya Makanya Disini Juga Harus Kita Cermati Dan Amati Tiga Cari Solusi Dimana Caranya Supaya Produktivitas Dan Kualitas Itu Seimbang Ya Ya Mungkin Kita Bisa Lihat Juga Dari Gramasi Kalau Misalnya Permintaannya Contoh Ya Itu Permintaan 100 lah 100 160 Ataupun 150 Terus Kurang Gramasinya Nah Disini Juga Mungkin Akan Pengaruh Terhadap Gray Nya Juga Ya Jadi Disini Kita Harus Flash Flash Black Flash Back Kebelakang Ya Untuk Mengetahui Berapa Gramasinya Nah Kadang-kadang Kita Juga Setiap Mesin Itu Berbeda-beda Gramasi Tetapi Kalau Tidak Melebihi Atau Tidak Kurang Dari Permintaan Itu Sah Saja Atau Wajar Masuk Tapi Kalau Udah Tidak Seimbang Nah Disini Misalnya Permintaan Gramasi Hijet Ya Itu Seratus Nah Disini Kalau Digramasi Manual Itu Dapatnya Cuma 95 Nah Sedangkan Satu Mesin Atau Dua Mesin Bahkan Dari Setiap Jalan PO Ataupun Jalan PO Order Yang Istilahnya Di Dipes Dipesen Dipesen Oleh Customer Itu Tidak Satu Atau Dua Mesin Kadang-kadang Banyak Mesin Lima Sepuluh Kadang lebih Nah Disini Juga Harus Kita Sermatik Kalau Untuk Kayak Argent Ya Kayak Gitu Atau Permasalnya Banyak Mesin Nah Disitu Kita Harus Dili Dalam Menyikapinya Jadi Harus Ada Komunikasi Juga Ya Sudah Sering Ngomong Itu Komunikasi Diperlukan Dalam Setiap Satu Bagian Sehingga Sehingga Menimbulkan Suatu Kesepakatan Yang Dapat Menghasilkan Produk Dan Kualitas Yang Baik Dan Bagus Ya Mungkin Kita Berikut Sebentar Untuk Merilekskan Kembali Permasalahan Yang Ada Di Kudang Ataupun Grey Itu Kita Relax Disini Juga Kita Pelajari Ataupun Melaksanakan Dengan Sebaik Baik Yaitu Soal Gramasi Jadi Intinya Gramasi Penting Enggak Ya Penting Kalau Kita Misalnya Mau Bikin Baju Tadinya Untuk 100 Fish Ternyata Gramasi Itu Ringan Nah Disini Akan Lebih 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 Mungkin Lebih Bisa Jadi 110 Tetapi Dari Sengi Kualitas Itu Ketembalan Kain Akan Berpengaruh Juga Ke Handfield Mungkin Ya Menurut Saya Pribadi Ya Sering Bertanya Pada Orang-orang Yang Sudah Mendalami Bidangnya Itu Akan Hal Terjadi Seperti Itu Nah Makanya Kalau Menurut Saya Pribadi Ya Karena Mungkin Saya Di Bagian Mudah Jadi Intinya Kita Cek Yang Dicek Sebelum Dan Mungkin Sesudah Datang Kain Yang Yang Datang Yang Datang Yang Datang Ke Perusahaan Tersebut Kita Cek Lagi Ya Kalau Misalnya Ada Perusahaan Tersebut Memproduksi Sendiri Ya Kita Bagian Gudang Atau Bagian Keniting Harus Dicek Benar Benar Ya Ianya Berapa Terus Ataupun BP Berapa Nah Disini Ukuran Gate Mesin Berapa Sangat Berpengaruh Ya Maka Dari Itu Mungkin Dari Kita Sendiri Itu Mau Atau Tidak Untuk Belaku Kaja Agar Kepuasan Pelanggan Itu Bisa Terpenuhi Ya Untuk Itu Harusnya Kita Sebagai Pekerja Ya Balance Ya Antara Pengusaha Dan Karyawan Nah Disini Juga Saya Sebagai Mungkin Karyawan Kita Sama Sama Ya Untuk Menjaga Kualitas Dan Kuatitas Agar Lebih Baik Lagi Intinya Semangat Terus Jangan Pantang Mudur Lakukan Yang Terbaik Di hari Ini Dan Selanjutnya Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Kita 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 Bahas Lagi Kalau Ada Kesempatan Di lain Waktu Kalau Ada Pertanyaan Kita Kembali Di video Selanjutnya Untuk Membahas Masalah 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 Yang Ada Di Kain Grey Ataupun Di Budang Grey Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Supaya Bermanfaat Untuk Yang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh